Nama Ajudan Prabowo Subianto, Teddy Indrawijaya atau lebih dikenal dengan Mayor Teddy, sedang hangat dibicarakan selepas terciduk menatap Fuji dengan tatapan terkesima. Seperti diketahui, Fuji sempat bertamu ke kantor Menteri Pertahanan dalam rangka makan siang dengan Prabowo Subianto pada Rabu, 30 November 2023, kemarin. Dalam kesempatan itu, Fuji diminta untuk memberikan sambutan. Dari unggahan yang beredar, mantan pacar Tarik Halilintar itu mengutarakan ekspresi terima kasih telah diundang Prabowo Subianto. Terima kasih sudah diundang makan siang di sini. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya dan teman-teman bisa diundang makan siang di sini, tutur Fuji. Di tengah-tengah sambutan dari Fuji, Mayor Teddy yang duduk di bagian belakang terpergok menatapnya dengan tatapan terpesona. Seiring dengan itu, serba-serbi Mayor Teddy ramai disorot publik. Selain profil dan agama, besaran gaji Mayor Teddy juga tak kalah menarik untuk disorot. Besaran gaji personil TNI diketahui telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Berikut adalah rincian gaji Teddy Indra Wijaya selama berkarir sebagai personil TNI, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019. Saat pertama kali bertugas sebagai ajudan Presiden Jokowi, Teddy Indra Wijaya diketahui masih berpangkat Letnan 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019, besaran gaji personil TNI berpangkat Letnan 1 adalah sekitar Rp 2.454.000 hingga Rp 4.032.600. Teddy Indra Wijaya diketahui pernah naik jabatan sebagai kapten. Menurut peraturan tersebut, gaji Teddy Indra Wijaya ditaksir sebesar Rp 2.909.100 hingga Rp 4.780.600. Saat ini, Teddy Indra Wijaya menjabat posisi sebagai perwira menengah dengan pangkat mayor. Adapun gaji seorang mayor menyentuh angka Rp 3.190.700 hingga Rp 5.243.400. Sebagai catatan, besaran gaji personil TNI di atas belum termasuk tunjangan. Adapun salah satu tunjangan tersebut diantaranya adalah tunjangan kinerja alias tukin. Fuji Anti Utami alias Fuji menjadi salah satu tamu yang diundang makan siang bersama calon Presiden Prabowo Subianto. Selain Fuji, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad juga turut hadir. Ada momen ketika Fuji berterima kasih kepada Menteri Pertahanan itu karena sudah diundang untuk makan siang bersama. Terima kasih sudah diundang makan siang di sini. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya dan teman-teman bisa diundang makan siang di sini. Ujar Fuji kepada Prabowo Subianto, dikutip dari unggahan akun TikTok Kupunya Mila Underskor Asnawi Fuji pada Kamis, 30 November 2023. Prabowo Subianto pun tersenyum mendengar ucapan Fuji. Untuk momen tersebut, Fuji mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan kulot abu-abu. Rambutnya digerai untuk membuat penampilannya terlihat formal tetapi tetap santai. Beredarnya video Fuji makan siang bersama Prabowo Subianto pun membuat penggemarnya bangga. Masya Allah, bangga dengan gadis cantik ini. Semoga makin bersinar yati. Sukses dan terus semangat raih cita-cita dan cinta sejati.